Diketahui keributan pecah di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kota Kediri, Jawa Timur. Ada pun diketahui narapidana terlibat perkelahian. Aksi kekerasan yang dipicu oleh ejekan dan sindiran tersebut mengakibatkan satu napi narkoba berinisial M tewas karena dipukuli. Menurut bagian humas Lapas Kelas 2A Kediri Anton Prabowo Wijaksono, Perkelahian di dalam sel tahanan itu terungkap saat Kepala Grup Pengamanan atau Karupam dan anggotanya melakukan patroli kontrol blok Mulian Lapas pada Sabtu 29 Oktober siang. Saat berkeliling blok itu, Karupam mendapati petunjuk yang diekspresikan oleh para warga pindaan lainnya. Ia mengatakan warga pindaan itu seperti memberi isyarat agar menuju ke kamar B10. Atas petunjuk itu, Karupam dan petugas blok segera menuju ke kamar B10. Di kamar itu didapati warga pindaan berinisial M sudah terletak di dalam kamar. Seketika itu, Karupam dan anggota regu menolong M dengan membawanya ke klinik Lapas. Oleh pihak medis Lapas, ulang? Oleh pihak medis Lapas lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Adapun setelah mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit, warga pindaan tersebut dinyatakan meninggal dunia pada sore harinya. Di waktu bersamaan, pihak Lapas memeriksa para napi di kamar B10 untuk mengungkap hal yang terjadi. Lalu diketahui bahwa M terletak akibat pemukulan pelakunya adalah napi berinisial BO. Adapun BO mengaku telah memukul M karena tersinggung dengan ejekan dan juga sindira. Atas peristiwa itu, pihaknya lantas melaporkannya kepada polisi dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Pengembangan pemeriksaan oleh polisi itu mengungkap keterlibatan napi lainnya. Yakni selain BO juga ada SG dan HE yang turut berkelahi dengan M. Sementara untuk jenazah M saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Adapun untuk kondisi dan situasi terkini lapas menurutnya dalam keadaan aman dan juga kondusif. Sebelumnya diberitakan terjadi keributan di lapas kelas 2A kediri hingga menyebabkan satu napi tewas. Atas kasus tersebut, Kapolres Kediri Kota Acun Komisaris Besar Wahyuding mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangga. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Terima kasih.